selamat menikmati tentang spesial kita hari ini, bagaimana dia diberkati Tuhan dan bagaimana juga juga memberkati begitu banyak hidup orang lain. Dan kita sambut langsung Pastor P. Jiang, atau lebih kenal dengan nama Pastor P. Jiang. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Apa kabarnya sore ini, Pastor? Sabar, Pak. Terima kasih sudah menyebabkan waktunya untuk hadir di studio sore ini. Sama-sama. Nah, Pastor, sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau boleh, Pastor mengenalkan dirinya. Oke, nama saya P. Jiang, nama lengkapnya Lim P. Jiang, dan saya mengembalakan Gereja Pengharapan Alah hari-hari ini. Ya, Pastor P. Jiang adalah senior Pastor di Gereja Pengharapan Alah Indonesia ya. Nah, Pastor sore ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih, Les. Kalau orang kan sudah tahu banyak figurnya Pastor di Gereja sebagai pemimpin yang gembala Gereja. Dan juga banyak mendengar peta-petanya Pastor gitu. Kalau kita sore ini pengen menggali nih, Pastor. Dari kehidupan sehari-harinya Pastor, behind the scene-nya itu, Pastor. Behind the scene? Iya. Kalau boleh, Pastor, sehari-harinya nih, apa saja kegiatannya hari-hari ini, Pastor? Sehari-hari? Sehari-hari-harinya. Ya, sebagai seorang suami dan ayah ya, satu istri pastinya, dua anak, selain itu saya juga praktek. Oh, praktek karena saya dokter ya, terus hobi juga ya, hobi-hobinya kuliner, lalu jalan-jalan. Pastor, kalau boleh tahu, olahraganya jalan juga, Pastor ya? Iya, jalan-jalan itu maksudnya olahraga. Oh, iya. Nah, Pastor, kira-kira Pastor mengalami perjalanan dari dulu sampai sekarang menjadi mengembalakan itu ada titik awalnya nggak sih, Pastor? Dulunya? Ada. Panggilnya itu seperti apa gitu? Ya, sebetulnya waktu saya masih SD dulu, mama saya dan beberapa tante saya itu selalu mengarahkan saya untuk rancis ke sekolah minggu ya. Sekolah minggu. Rancis ke sekolah minggu dan sejak SD, saya sudah belajar untuk pelayanan. Oh, seperti waktu itu ya, zaman itu pakai overhead projector, saya tuliskan istilahnya transparansi, lalu amang tamu, gitu ya. Terus suatu hari pada saat saya SMP kira-kira, SMP itu saya merasakan panggilan Tuhan untuk saya itu pelayanan sebagai seorang anak Tuhan. Nah, sejak itu, lalu saya pelayanan, waktu itu saya ke gereja pengharapan ala ini, waktu itu masih tahun-tahun kedua. Tangan tahun pertama, tahun kedua. Kerja ini berdiri, dikembalakan oleh Pastor Hadi Kusumo, alamat rupiah. Waktu itu, Pastor masih SMP, SMP kelas 1, kelas 2, atau kelas 2, kira-kira itu. Cukup lama juga. Ya, sudah lama. Ya, itulah titik awalnya. Titik awalnya. Ya, lalu sejak saya pelayanan di gereja pengharapan ala ini, dari SMP waktu itu, sampai terus kemudian pelayanan terus, dari 1 care, 2 care, kemudian, dulu istilahnya namanya unit. Unit, 1 unit itu 2, 3 care, lalu jadi distrik leader, itu kira-kira 2, 3 unit, 2, 3 unit, kemudian, jadi associate pastor, lalu 2006 atau 2007 itu, jadi senior pastor. Waktu itu, perjalanan yang cukup lumayan. Ya, berarti sekitar 10-15 tahun ada, Pastor Hadi Kusumo, lebih ya. Tentunya dari awal, ketika pastor SMP itu, terus ditugasin itu, bukan hal yang mudah ya, Pastor Hadi Kusumo. Oh iya, apalagi muka saya kan, sampai sekarang pun masih muka anak-anak ya. Oh, itu iya. Ya, istilahnya orang mungkin daddy face, nggak tahu yang nontonnya itu juga. Ada pengalaman yang lucu nggak, Pastor? Ketika waktu itu ditugasi jadi memimpin gitu? Oh iya, ada. Satu pengalaman yang bagi saya agak unik ya, uniknya saya. Unik aja waktu itu, karena muka saya muka anak-anak, waktu itu saya nggak boleh pakai selanak jeans, nggak boleh pakai kaos, kaos berkerah, begini nggak boleh. Kenapa itu? Ya, karena muka anak-anak kan, kelihatan seperti lebih anak-anak lagi. Oh iya. Jadi saya harus pakai selanak bahan, kain, kain, dan hem, iya sendiri. Supaya orang lihat bahwa itu sedikit lebih tua. Sedikit kelihatan nggak anak-anak. Tapi Pastor sendiri nyaman nggak dengan? Oh iya, nyaman-nyaman saja. Oh, nyaman-nyaman saja. Iya. Nah, Pastor, kalau boleh tahu nih, Pastor kan juga akhirnya memilih karir juga pendidikannya sebagai seorang dokter ya, Pastor? Iya, dokter itu cita-cita awal, sejak kecil sebetulnya. Oh, cita awal. Karena waktu itu, saya pernah ya suatu ketika waktu itu orang tua saya masih susah. Iya. Terus waktu itu saya SD kelas 5, kalau nggak salah ya. Kelas 5 atau kelas 6. Waktu itu, saya tuh lagi sakit. Oh. Sebenarnya sakitnya sih, radang tenggoruan saja. Benar. Cuma waktu itu saya lihat orang tua saya lagi susah, saya nggak cerita. Terus ketika saya lagi sendiri, saya merasa bahwa orang sakit, nggak punya waktu kainan gitu. Lalu di hari itu, dalam hati saya berkata, Tuhan, besok saya harus jadi dokter. Oh. Ya, untuk tolong orang. Untuk tolong orang. Dari pengalaman Pastor sakit tadi itu ya? Iya. Pengen tolong orang. Iya. Waktu sedang sendiri. Waktu sedang sendirian. Wow. Luar biasa. Dan sekarang karirnya dokter juga tetap berjalan juga ya, Pastor? Ada akhirnya ya? Masih, saya masih praktek. Masih praktek. Dan prakteknya itu free. Oh, free. Konsultasinya free. Kalau, apakah Pastor tidak menyesal dengan karir yang bisa Pastor tekuni lebih lagi di kedokteran ini gitu? Enggak, enggak. Enggak ya? Karena saya tahu panggilan. Panggilan Tuhan dari sejak masih kecil dulu. Saya tahu saya disandung yang benar. Jadi, saya melepaskan keinginan untuk dijenjang yang lebih dari sekedar dokter umum ya. Saya berhenti di situ. Lalu kemudian saya ambil pendidikan lanjutnya teologi aja. Karena untuk memperlengkapi dalam lain. Tapi saya enggak menyesal. Walaupun Pastor tahu bahwa ketika waktu itu karir dokterannya pun sebenarnya kalau tekuni bisa ya? Seharusnya bisa. 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 Nah, Pastor. Perasaannya Pastor hari ini bagaimana-bagaimana ketika sudah 15 tahun memimpin gereja pengharapan ala ini? Oh, saya happy sekali ya. Happy sekali ya. Karena ada banyak tim yang luar biasa. Ada Pastor-Pester yang baik. Leader-Leader yang baik di Indonesia kita. Ya, jemaatnya juga baik-baik. Saya senang sekali. Kita harus memberi dampak yang lebih buat masyarakat, buat bangsa, buat kemanusiaan. Jadi, saya berharap jemaat bertumbuh dewasa bertambah dalam hal kualitas yang rohani dan juga jumlah. Jumlah bisa memberi dampak lebih signifikan lagi oleh kemanusiaan dan buat masyarakat. Wah, luar biasa. Pastor, mungkin kita akan kembali sedikit, Pastor. Ada banyak, banyak ya. Ada Pastor-Paster yang dari awal merimpin gereja ini. Ada juga teman-teman pelayanan, pemimpin-pemimpin gereja. Mereka semua support dengan baik. Jadi, saya tidak melalui hal yang terlampau sulit dalam proses transisi. Menggantikan seorang figur yang sangat karismatik. Dan saya melihat Tuhan menolong dalam semua perjalanan itu. Ada pengalaman yang unik, lucu enggak, Pastor? Selama 15 tahun memimpin gereja ini. Oh, ada. Contohnya begini. Ketika saya masih berusia 20-an pada waktu itu, harus pergi ke acara pertemuan pendeta-pendeta. Otomatisnya paling kecil. Paling kecil, paling muda, belum menikah lagi. Oh, belum menikah. Oh, menikah berapa, Pastor? 28-28. Terus pertemuan hamba-mba Tuhan itu? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Sebelumnya sudah sering ikut Dari sejak umur 25. Oh. Pandangan mereka pada hamba-mba Tuhan, melihat Pastor paling kecil tadi gimana? Kalau pandangan mereka saya enggak tahu. Mungkin saja mereka pikir ini kok kecil sekali. Karena enggak biasa kan di Asia ya. Asia. Rata-rata orang kan mengharapkan figur senior. Sedangkan pada waktu itu masih 25-an tahun. Ada enggak, Pastor? Momen-momen di mana ketika Pastor merasa, tentunya mestinya ada gitu ya. Kayak merasa capek atau merasa lelah, aktif gitu ada enggak, dalam memimpin. Secara fisik atau mental? Boleh fisik, boleh mental. Kalau fisik ya sering. Oh, fisik sering. Fisik sering. Kalau mental ya sesekali aja. Ketika menghadapi kesulitan, ya meskipun kecil tapi bertubi-tubi kan bisa capek. Itu kadang-kadang bisa begitu. Tapi semua dilalui dengan baik. Wah, luar biasa. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Saya sempat ingat juga Pastor selalu bilang kalau ketika Tuhan itu sabar sama kita dan kita juga menghadapi orang yang berdosa itu, kita diingatkan untuk hal itu. Betul, kita juga harus sabar sama mereka. Karena kita menghadapi orang-orang yang enggak sempurna. Jadi, saya biasanya memperlakukan orang dan memandang keadaan itu. Seperti saya merasa dikasih Tuhan. Tuhan menerima saya apa adanya. Lengkap dengan segala kelemahan. Dididik, didewasakan. Makin dewasa, makin kuat. Nah, saya merasa diperlakukan seperti itu. Itulah sebabnya saya juga memandang orang lain sebagai pribadi-pribadi yang harus diperlakukan seperti itu. Dan yang kedua, saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya ajar ya. Miliki hati seperti air. Karena ada orang berkata begini. Kalau perkataan kita itu tajam, itu bisa melupai hati orang. Kayak papan, kenapa aku, dicaput, ada bekasnya. Ya, itu benar kita lakukan. Kepada orang lain. Hati-hati ketika kita berbicara, jangan nyakitin orang. Karena bisa saja hati mereka seperti Tuhan tadi, yang tidak bisa di... Ketika dicaput, nggak bisa bekasnya hilang gitu. Jadi bekasnya masih ada. Tapi kalau kita mau jadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, jangan. Kita harus berdoa. Supaya Tuhan kasih kita hati seperti air lain. Jadi air itu mau dikasih paku, mau di apa-apa, ya balik lagi permukaannya. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jika kita punya hati seperti itu, saya kira dalam pelayanan, kita bisa melalui dengan lainnya. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Mantap, baik-baik. Mantap. Keren. Dan di episode kali ini kan, kita masuk ke tahun yang baru, di 2022 ini. Ya. Pastor, ada harapan, ada impian yang mau disampaikan, nggak, Pastor? Bahwa para pemirsa kita, yang hari ini memperbaikannya. Oh ya, ada. Ya. Kita tahu bahwa, kita punya tujuan di dalam Tuhan, untuk kita ini bisa jadi berkat buat orang lain. Istilahnya kayak lilin. Kemarin waktu di korban, saya bilang hidup kita itu seperti lilin kecil. Terbakar sumbunya, lama-lama kan bisa habis. Ya, umur manusia kan 20 tahun misalnya, semuanya itu. Tapi kan waktu itu kan berjalannya cepat sekali. Ya. Yang penting adalah, lilin itu ditaruh, di tempat-tempat di mana bisa menerangi orang. Tuhan berkata dalam firmanya, bahwa lilin itu nggak boleh ditaruh di bawah ganteng. Tapi di atas tempat lilin. Tuhan taruh kita, dimanapun kita berada, entah di rumah tangga, di pergaulan, di tempat kita bekerja, karir, dan segala macam. Tuhan mau kita jadi terang, lewat perbuatan, kita semua. Nah, kita harus jadi terang yang betul-betul bersinar. Jangan sampai apinya padang. Artinya jangan sampai semangatnya hilang. Jadi berkat, beri dampak yang baik dalam hidup orang lain. Nah, saya mau semua jemaat, seperti lilin-lilin yang kecil tadi, jadi berkat buat banyak orang. Nah, kita punya tujuan ini, yang membawa orang lain mengenal Kristus kan, sehingga orang-orang diselamatkan. Tapi untuk mencapai keberhasilan ini, kita ingat bahwa kita ini harus fokus ke sana, kita harus melakukan banyak persiapan dalam hidup kita, dan kita harus punya strong determination. Karena, kalau kita nggak punya keinginan yang kuat, ketetapan hati, untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan, kapan saja kita bisa berbalik arah, saya harap semua jemaat, jadi orang-orang yang seperti ini, sehingga betul-betul jadi terang yang bersinar. Dan jadi berkat dimanapun mereka ada, dalam keseharian mereka. Lewat hidup mereka, orang-orang ditolong untuk kenal Tuhan, dan diubah. ini yang jadi mimpi selama ini. harapan, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Dan sore hari ini, terima kasih sekali juga sudah kembali, datang ke studio, untuk mabur-mabur dengan kita. Oh ya. Terus semangat, terutama-tama. Terus semangat. Terima kasih. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Pastor Bik Siang, dan di episode yang spesial hari ini, kita juga ingin mengucapkan, Selamat Tahun Baru 2022, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semua.